Dua paditia penyelenggara ibadah haji PPIH, Cecep Hairul Anwar, mengimbau agar para jamaah tetap menjaga kesehatan pada saat ibadah haji. Terlebih pada saat ini kondisi cuaca di Saudi yang sudah mencapai 41 derajat Celcius. Tidak akan pernah henti untuk memberikan bimbingan kepada jamaah terkait dengan kesehatan. Karena ini penting, di Saudi kita paham bahwa sekarang sudah mencapai 41 derajat Celcius. Sehingga kami meminta kepada petugas kloter untuk betul-betul terus memberikan wajangan atau bimbingan. Misalnya begini, ketika nanti jamaah haji yang dari kloter 8 itu tiba di sana, akan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan ziaro sunah ibadah. Bukan berarti kami melarang, tidak. Tetapi tolong perhatikan kondisi udara cuaca. Karena udara cuaca di Saudi dengan di Indonesia jelas berbeda. Nah sehingga tidak ada memaksakan diri, dia ingin melaksanakan ibadah-ibadah sunah. Tetapi khawatir nanti ketika pelaksanaan ibadah hajinya malah menjadi sakit. Kan ini tidak baik lah. Walaupun mungkin bagi jamaah haji ada yang menyampaikan, Pak saya kan ibadah. Betul, kami tidak melarang, cuma menghimbau. Frekuensinya dikurangi. Anggaplah kalau misalnya terik mataharinya kalau di siang itu sangat panas, ya nantilah sore atau maghrib berangkat ke Madinahnya atau ke Mecidil Haramnya. Dan itu pun pahalanya juga besar. Daripada dia sakit, nanti pas pelaksanaan ibadah hajinya, itu sakit kan menjadi tidak sah nantinya. Bukan tidak sah, maksudnya tidak sempurna.